Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar mengenai properti CSS3 yaitu border radius. Sebetulnya properti border radius ini udah beberapa kali kita coba ya, kalau kalian ngikutin video-video di channel ini, pernah kita coba waktu kita latihan di CSS layouting. Dan di video intro CSS3 juga sebetulnya udah kita coba. Nah sekarang kita akan belajar lebih detail gimana cara pake dari border radius. Oke ya, ini saya udah punya sebuah file HTML kosong aja. Saya kasih nama indeks, yang isinya struktur HTML sederhana, dan bodinya kosong. Misalnya kita buat sebuah div kosong aja seperti ini. Teman-teman ingat ya, border radius adalah properti CSS3 yang fungsinya adalah membuat kotak yang kita punya itu ujung-ujungnya menjadi tumpul. Semakin besar border radius yang kita berikan, maka ujung dari kotaknya akan semakin tumpul. Coba kita lihat contohnya ya. Nah misalkan kita kasih style dulu untuk div yang kita punya ini ya. Kita kasih style untuk divnya, itu widthnya misalnya 300px, heightnya juga samain aja 300px. Kita kasih background color salmon aja ya. Kita lihat dulu hasilnya. Nah ini ya, kotak 300x300, ujungnya pasti lancip. Kalau kita mau bikin ujungnya tumpul, kita tinggal pake propertinya border radius gitu ya. Kemarin kita udah coba, misalnya kita kasih 10px. Maka dia akan tumpul seperti ini. Jadi simple aja, cara bikin sudutnya tumpul itu kita pake border radius. Kalau kita kasih 40px, maka dia sudutnya akan tumpul. Nah hati-hati juga teman-teman, kalau misalkan kalian nulis sesuatu di dalam div ini, misalkan saya tulis text aja. Nah begitu divnya kita kasih border radius, maka tulisannya akan keluar. Ya karena tadinya kotak, sekarang kita bikin tumpul, maka tulisannya akan keluar. Begitu pula ketika kalian bikin elemen yang lain. Ya nanti dia akan keluar juga. Nanti kita akan bahas cara mengatasinya belakangan ya. Ini kita bikin tulisannya di tengah dulu aja. Kita kasih text align-nya center, supaya di tengah. Lalu supaya di tengah secara vertikal, masih ingat? Kita kasih line height yang besarnya sama dengan tinggi divnya, jadi 300px. Ini pasti tulisannya berada di tengah, seperti ini. Sudah ya? Nah ini cara kita ngasih border radius. Kita bisa kasih border radius-nya cukup besar, misalkan kita kasih 100px. Nanti dia akan semakin tumpul, semakin tumpul, sampai pada akhirnya dia akan jadi sebuah lingkaran. Kita coba, kalau saya kasih dia 150px, maka dia akan jadi lingkaran sempurna. Kalau saya kasih dia lebih besar dari 150, misalnya 200, ini sudah tidak akan terjadi apa-apa lagi. Ya, karena sudut yang paling tumpul, itu akan membentuk sebuah lingkaran. Sebenarnya ini ada rumusnya, jadi kalau misalkan si border radius-nya itu setengah dari lebar dan tingginya, kalau dia kotak ya. Jadi 150 begini, dia pasti sudah lingkaran. Tapi kalau misalkan kita ganti, ini 400, yang ini 400, maka dia tidak kotak lagi. Ya, karena sekarang 150 ini sudah tidak setengah dari 400 kan, jadi kita harus ganti dia jadi 200. Maka dia lingkaran lagi, setengah dari lebar dan tingginya kalau misalkan dia bujur sangkar. Nah, supaya kalian tidak perlu merubah-rubah border radius-nya, cukup kalian ganti dengan 50% saja. Ya, jadi berapapun width dan height-nya, asalkan dia sama ya, pasti lingkaran. Nah, ini kenapa hello world-nya tidak di tengah? Karena sekarang tingginya 200, line height-nya 300, tidak sama. Ganti saja jadi 200, maka dia pasti di tengah lagi. Begitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kotaknya tidak bujur sangkar? Nah, maka dia akan berubah menjadi ellipse ya. Misalkan lebarnya 400, tingginya 200. Maka dia jadi ellipse begini. Kalau border radius-nya 50%. Paham ya? Gampang saja seperti itu. Ya, kita kembalikan lagi ke 300 pixel. Maka dia akan bulat sempurna. Selanjutnya. Ini kita ganti juga 300, supaya di tengah. Nah, selanjutnya. Kita bisa kasih border radius itu untuk masing-masing sisi. Kan kalau misalkan kita tulis border radius begini, artinya keempat sisinya ya. Kalau cuma pengen satu sisi, gimana? Nah, CSS3 punya property. Ini saya hapus ya. Yang namanya border. Misalnya saya mau ganti yang atas kanannya aja ini. Yang ini aja yang melengkung. Sisanya lancip. Tinggal kita ganti top right. Baru radius gitu. Ya, kita kasih misalnya 50% lagi. Maka ini nanti hasilnya. Seperti itu. Satu sisi aja. Gimana kalau mau dua sisi? Tinggal tambahin lagi aja. Misalkan saya copy yang ini. Saya ganti dia jadi bottom left. Jadi satu-satu ya. Jadi satu-satu ya. Keren ya. Atas kanan, bawah kiri. Jadi kalian bisa top right, bottom right, bottom left, dan top left. Bisa satu-satu. Atau kalian mau pakai satu property. Kayak margin gitu ya. Kan margin bisa top right, bottom left. Bisa juga margin aja. Tinggal tulis border radius. Baru kita bikin empat parameter. Mulai dari atas kiri. Jadi atas kirinya lancip. Atas kanannya 50%. Bawah kanan. Jadi atas kiri lalu searah jarum jam. Atas kiri, atas kanan. Bawah kanan. Baru bawah kiri. Maka ini hasilnya sama persis ya. Atas kanan, bawah kiri. Kalau mau atas kiri, bawah kanan. Atau kita bikin dia yang lancipnya kiri atas aja. Tinggal ganti aja ini. 50%. Maka dia hasilnya gini. Keren ya. Begitu. Jadi kalian bisa gunakan border radius untuk keempat sisinya. Atau masing-masing sisinya mau berbeda. Selanjutnya. Kalau misalnya kita kasih background image untuk div ini. Maka image itu akan otomatis berada di balik border radiusnya. Jadi lingkaran ini udah otomatis seperti frame foto. Begitu ya. Coba kita lihat. Misalnya gini. Misalnya saya punya sebuah gambar. Ini gambar ukurannya 256x256. Saya akan simpen sebagai background image dari div ini. Jadi saya tinggal kasih background image. URL. Lalu arahkan ke filenya ya. Sandika.png Kalau kita lihat hasilnya. Otomatis gambarnya ada di dalam frame-nya. Jadi udah otomatis terbungkus di border radiusnya. Ini karena berulang. Bisa kita matiin aja. Masih ingat pakai apa? Background repeat. No repeat. Begini. Supaya gambarnya penuh. Kita kasih background size cover. Supaya gambarnya penuh. Seperti ini. Itu kalau kita kasih background image. Kalau ini saya ganti jadi 0 lagi. Maka otomatis begitu. Menjadi frame. Hati-hati ketika gambarnya itu bukan jadi background image untuk div ini. Tapi jadi elemen image di dalam div. Kita lihat. Ini saya hapus. Karena kita nggak butuh ini. Misalnya yang hello world-nya saya ganti jadi image. Begini. Jadi bukan lagi background buat si div ya. Sourcenya arahkan ke sandika.png Altnya hapus aja dulu ya. Untuk sekarang. Tapi nanti kalau kalian bikin website. Jangan dihapus altnya. Itu penting ya. Sandika.png Saya refresh. Nah kalian bisa lihat. Sekarang gambarnya keluar ya. Keluar dari border radiusnya. Sama kayak tadi. Tulisan hello world keluar dari border radius. Kalau misalkan kita ganti. Semuanya jadi 50%. Maka dia keluar gitu. Nah ini untuk mengatasinya. Caranya kalian bisa aja kasih. Di div-nya itu overflow. Lalu hidden. Ya. Jadi apapun yang keluar dari border radius. Sembunyikan. Nah gitu. Tinggal nanti kalian atur aja ukuran image-nya. Supaya memenuhi ya. Jadi bisa aja gini. IMG atau div-IMG. Supaya spesifik. Kita kasih width-nya. 300 pixel. Supaya sama-sama width dari kotaknya. Kita lihat. Sama. Seperti yang tadi ya. Baik. Jadi itu penggunaan border radius. Gampang aja ya. Kalian bisa lihat contoh lain penggunaan dari border radius. Seperti ini ya. Jadi kita bisa bermain-main dengan ukuran dari border radius. Dan di sudut mana kita menempatkan border radius tersebut. Ya jadi bisa bikin setengah lingkaran. Bisa bikin seperti kapsul. Seperti ini ya. Nanti source code dari file ini bisa kalian download aja. Linknya saya simpan nanti di deskripsi video ini ya. Baik mungkin itu penjelasan mengenai border radius. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Video kali ini sampai sini dulu. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya Sandika Gali. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax